Halo, balik lagi bersama saya Hari di channel Plaza Sokabumi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai My Indie Home terbaru versi 3.81 dan kegunaannya. Dengan My Indie Home terbaru, Anda bisa melakukan registrasi, aktifasi, cek dan bayar tagihan, tukar poin, tambah saldo, lapor dan penanganan gangguan, cek riwayat transaksi, dan info promo maupun event. Bagaimana caranya? Ikuti petunjuk berikut. Yang pertama, download aplikasi melalui smartphone Anda, melalui Play Store maupun App Store. Cari aplikasi My Indie Home, pastikan Anda sudah memilih versi yang terbaru, kemudian lakukan install. Setelah menginstal, kemudian buka aplikasi dan lakukan registrasi akun. Pada saat register, pastikan memasukkan nomor handphone yang bisa menerima SMS, karena OTP akan dikirimkan melalui SMS untuk aktifasi. Terima kasih telah menonton! Setelah akun selesai dibuat, lakukan mapping akun My Indie Home, yaitu dengan menyambungkan nomor internet atau telepon dengan email My Indie Home yang baru dibuat. Ada tiga tahapan verifikasi yang harus dilengkapi pelanggan agar akun My Indie Home-nya bisa dipergunakan dengan maksimal. Yang pertama, verifikasi 50%, yaitu hanya memasukkan nomor pelanggan. Kemudian verifikasi 75%, tahapan ini membutuhkan nomor induk kependudukan atau KTP untuk melakukan verifikasi. Yang terakhir, verifikasi 100% atau mapping sempurna. Proses ini membutuhkan verifikasi melalui jaringan wifi atau telepon rumah. Masih banyak keuntungan yang akan didapatkan dengan menginstall aplikasi My Indie Home. Jadi langsung download aplikasi My Indie Home dan rasakan manfaatnya. Demikian penjelasan mengenai aplikasi My Indie Home yang terbaru. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua.